Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Menurut Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastika, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan pihak terkait tentang rencana pemindahan tersebut. Hasilnya yaitu diputuskan untuk memindahkan kantor pelayanan diskhub ke Komplek Perkantoran Pemko di Jalan Soekarno-Hatta. Wakil Wali Kota Perempuan Pertama di Kota Palangka Raya ini mengatakan, bangunan kantor diskhub yang baru saat ini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan. Pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2018 dan segera ditempati pada awal tahun 2019. Ya mudahan saja tidak ada hambatan nanti bisa segera pindah karena memang pekerjaan itu kan supaya tidak terganggu. Walaupun sebenarnya kan nanti Januari itu mulai aktif cuma kan tidak ada salahnya kalau itu nanti sudah jelaskan bisa segera ngicil istilahnya, segera dicicil apa-apa yang harus dibaiki di situ untuk bisa beroperasi nanti. Sehingga Januari di waktu yang sudah menjadi target sudah langsung bisa melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Lebih lanjut Umi menjelaskan, pembangunan aset terminal AKAP Weagara sebagaimana diketahui merupakan hasil sharing anggaran APBN dan APBD, di mana dalam pengelolaannya selama ini dilaksanakan oleh pihak Pemko Palangka Raya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, seluruh aset terminal itu malah ditarik kembali oleh pihak Kementerian Perhubungan. Dari Palangka Raya, Agus Susar Permata TV mengabarkan.